Saudara-saudariku yang terkasih Pace Ebene Injil yang kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 23 sampai dengan 30 Injil ini adalah bagian dari kisah pemuda kaya yang telah kita renungkan pada hari kemarin Tetapi kali ini Yesus memberikan pengajaran lebih lanjut kepada murid-muridnya setelah pemuda kaya itu pergi dengan sedih Renungan ini memberikan kita pemahaman yang lebih dalam tentang arti sejati dari pengorbanan dan anugerah Allah dalam hidup kita Yesus berkata kepada murid-muridnya Aku berkata kepadamu Sukarlah, sulitlah bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga Ini bukan berarti bahwa orang kaya secara otomatis tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga Tetapi Yesus mengingatkan bahwa harta benda seringkali dapat menjadi penghalang yang kuat Orang kaya mungkin tergoda untuk mengandalkan kekayaan mereka Alih-alih mengandalkan Allah Kemudian Yesus menjelaskan bahwa apa yang mustahil bagi manusia adalah mungkin bagi Allah Ini adalah pengingat bahwa keselamatan kita bukanlah hasil usaha sendiri Tetapi anugerah Allah Tidak ada yang bisa menyelamatkan diri sendiri melalui perbuatan atau kekayaan Tanpa kasih karunia Allah Renungan ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu menggantungkan diri pada harta benda atau prestasi kita sendiri dalam mencari keselamatan Sebaliknya kita harus mengandalkan Allah dengan tulus dan merendahkan diri di hadapannya Kita harus siap melepaskan apapun yang mungkin menghalangi kita dalam hubungan kita dengan Tuhan Pada akhirnya Petrus bertanya kepada Yesus Kami telah meninggalkan segala-galanya dan mengikuti engkau Apa yang akan kami peroleh? Yesus memberikan janji yang indah kepada mereka Aku berkata kepadamu pada waktu penciptaan baru Apabila anak manusia duduk di atas tahta kemuliaannya Kamu yang mengikut aku juga akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel Pesan ini mengajarkan kita bahwa pengorbanan kita untuk mengikuti Kristus tidak akan sia-sia Walaupun kita mungkin harus melepaskan sesuatu yang kita anggap berharga di dunia ini Allah akan memberikan imbalan yang jauh lebih besar di kerajaan surga Ini adalah janjinya kepada kita yang mengikutinya dengan setia Sebagai umat katolik, mari kita merenungkan pesan ini Dan mempertimbangkan bagaimana kita dapat melepaskan segala sesuatu yang mungkin menghalangi kita dalam hubungan kita dengan Allah Semoga kita selalu mengandalkan kasih korni Allah dalam mencari keselamatan Dan mengikuti Kristus dengan tulus hati Dengan keyakinan bahwa janjinya kepada kita adalah janji yang pasti Tuhan memberkatimu Terima kasih kerana menonton!